Pagi atau malam Waktu sholat kita selama ini ternyata dianggap terlalu pagi Waktu zuhur itu misalnya sekarang itu ditentukan Sudah tidak lagi di titik meridian geser sedikit Tapi piringan mataharinya sudah lepas dari garis meridian Gak usah bengong begitu ya Podcast Bimas Islam to the point Hari ini kita akan bahas apa-apa? Bahas yang pertama adalah waktu subuh kita selama ini terlalu pagi Kenapa waktu sholat subuh kita selama ini dianggap kepagian? Kita akan kupas tuntas dengan kasudit, hisabruqiyat, dan pembinaan syariah Pak Ismail Fahmi Langsung to the point kita tanya Bener gak sholat subuh kita selama ini kepagian? Pagi atau malam? Kepagian ini maksudnya? Banyak di berita kan viral Ada perbedaan waktu gitu Ada yang bilang kita terlalu pagi atau terlalu siap Terlalu pagi ini maksudnya kali terlalu malam kali Terlalu malam Terlalu awal Seharusnya tuh lu jam segitu masih terhajud tapi udah sholat subuh Selanjutnya jadi gak dapet apa pahalanya itu ya Tapi ketemu pahala subuh malah bagus kan gitu ya Gimana bener gak? Ya memang kalau di medsos ya Tapi kemarin masuk berita juga sih Masuk berita Masuk berita ada ormas Tapi itu juga berdasarkan klarifikasi katanya belum Belum menjadi sebuah kesimpulan Akhir Masih pembahasan aja Tapi isu ini sebetulnya udah lama ya Lama Lama Dari tahun 2010 Ramainya 2010 2009 akhir saya baca di Jadi waktu sholat kita selama ini ternyata dianggap terlalu pagi Kementerian Agama Kementerian Agama Jadi kita untuk menjawab persoalan-persoalan terkait hisap ruqyah Atau falak lah dan astronomi islam itu Kita punya tim khusus Tim khusus yang memang membidangi ilmu-ilmu falak tersebut Jadi apa yang menjadi keputusan itu diharapkan bukan hanya sekedar penetapan biasa Tapi memang sudah ada kajiannya Jadi gitu kayak misalnya waktu subuh kayak kemarin kan gitu kan Itu juga kita sudah beberapa kali mengadakan kegiatan Dimana kegiatan itu melibatkan semua ahli yang ada Ahli pakar ini pakar Ini di infalak kehilip unsurnya apa aja Jadi kalau pakar untuk membidangi persoalan lain seperti ini juga Gak hanya 8 lembaga antarik satu Lembaga antarik satu penerbangan nasional Penerbangan nasional ya Terus ada planetarium juga Ada boskanya juga Ada badan informasi geospasial Dan ada juga yang khusus juga itu di badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG Itu sensenya Dari segi Dari ormas-ormas juga ada Pakar-pakarnya itu pun pakar seperti yang ada di instansi seperti itu juga Ada kaitannya Ada kaitannya Karena memang kalau untuk pakar pala kan semuanya dia mumpuni Nah itu kalau misalnya sudah ada penetapan dari tim falakiyah itu untuk jadwal sholat Kenapa ada pandangan lain yang mengatakan bahwa waktu subuh kemenang itu semestinya tidak jam segini Itu bedanya gimana sih Ngitungnya gimana sih Jadi gini, mungkin ini juga berdasarkan hasil penelitian ya Penelitian masing-masing peneliti Karena memang waktu pas yang 2009 itu rame itu Terus akhir kita respon di 2010 kan gitu kan Respon pertama memang kita pertemuan-pertemuan aja belum sampai terjun langsung untuk mau observasi Tapi setelah itu baru kita melakukan Karena memang di pertemuan itu Jadi yang minus 20 itu adalah hasil ijitihat dari Pak Saaduddin Jambek Tokohnya, tokoh besar Iya, tokoh besar falak di Indonesia Itu yang Pak Saaduddin Jambek Ini yang mengambil keputusan bahwa untuk di Indonesia adalah minus 20 kalau waktu subuh Minus 20 itu artinya posisi matahari di bawah ufuk 20 derajat Ufuk itu garis yang suka kita lihat batas langit itu ya Betul, batas langit Pertemuan bumi sama langit Itu ufuk kaki langit Dan di bawahnya 20 derajat 20 derajat waktu subuh Menurut ijitihat Pak Saaduddin Jambek Yang diikuti oleh yang Bajanah Falak Jadi Pak Saaduddin Jambek sendiri Berdasarkan Apa Saya dapat cerita dari Tokoh falak juga itu Yang Pak Kehibanaji Oke Yang dulu pernah ada di kementerian Beliau sudah meninggal Tapi itu menjelaskan bahwa Pak Saaduddin Jambek Berdua itu pun melakukan Observasi di lokasi yang gelap juga Untuk membuktikan benar gak sih minus 20 Selama ini kan orang selalu bilang bahwa Ini hanya turunan-turunan aja gitu kan Dari apa Dari pandangan-pandangan ulama yang dianggapnya itu tidak Tidak melakukan observasi Tapi kalau menurut saya gak mungkin Gitu loh Saya juga baca di salah satu referensi Bahkan di Islamic Society North of America itu dia minus 15 Iya Untuk subuh Ya karena memang berbeda Beda wilayah bisa beda Bisa Sangat bisa sekali Tapi 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 lebih banyak sih beda pandangan Beda pandangan terhadap Pemaknaan terhadap hadis yang dipakai Oleh Teman-teman itu yang peneliti Jadi Ada Subuh ini kan ada Ada beberapa hadis yang memang Dianggap bahwa ini Menjadi dasar buat Penetapan yang ada yang golas Ada yang isfar kan gitu Kalau yang terkenalnya kan kayak ada Fajar Sobi Jadi memang kalau kita Saya sendiri Alhamdulillah Jadi beberapa kali melakukan Terjun langsung Observasi ke Apa namanya Kelapangan gitu kan Melihat waktu subuh Jadi Pemaknaan fajar itu kan Jadi waktu subuh itu Waktu dimana fajar itu Ada Kan gitu Waktu subuh adalah waktu Iya Waktu dimana Ada fajar Fajar sodik Fajar sodik ya Rasulullah menjelaskan bahwa Jangan sampai tertipu tapi ya Kan gitu Istilahnya bahasanya nih Ini bahasa yang enaknya aja Kan kita pakai Karena fajar itu Ada fajar kizib Ada fajar sodik Nah kalau fajar kizib Itu cahayanya itu Mencuat ke atas Kayak ekor serigala Orang putih ya Putih Putih semuanya nih Oke Gitu Karena memang Nah kalau fajar sodik Dia itu ngebentang Di horizon Cahayanya mana Otomatis cahaya yang pertama kali Cahaya putih Di ayatnya kan ada Khaitil abiat Min khaitil aswad Itu kan ada Benang putih Nah ini yang menjadi Fenomena yang Diteliti oleh Para ahli Berbeda Pandangan Dan berbeda Hasil Nah ini saya juga Sebetulnya bingung Jadi Apa Kecenderungan Perbedaan ini Subyektif Atau obyektif Itu alat sama Sebetulnya Jadi tafsiran terhadap Hadis nabinya Yang berbeda Atau Pendelitian mereka Yang Tapi Kalau menurut saya Ada memang Kalau saya lihat nih Dari beberapa Peneliti yang ada itu Mereka cenderung Bukan Apa Melihat bahwa Cahaya putih Pertama kali Yang diufuk Yang diinjen Karena waktu pas Mereka presentasi Terus Memberikan hasil Jadi Mereka itu Lebih cenderung Kepada Cahaya-cahaya Yang sudah Sudah muncul Yang sudah terang Sehingga Tadi Kayak di Amerika Minus lima belan Kanada Dan Amerika Selatan Kalau misalnya Beda negara Beda ketentuan Beda kriterianya Oke Tapi kalau di satu negara Kemudian Ada perbedaan juga Berarti pendekatan Yang berbeda Interpretasi Interpretasi Jadi memang Sebetulnya Kalau saya sih Berharap bahwa Para ahli ini Jadi apa ya Kalau duduk bareng Duduk bareng Toh Penelitian kita Ini kan beda-beda Justru ini memperkaya Hasanah Keilmuan Memperkaya Hasanah Keilmuan Kalau enggak Kemarin Saya baca di Salah satu Portal Duta itu Kalau yang kemenek Kan pakai yang Minus 20 derajat tadi Betul Nah ada Orgas Yang memakai Kriteria minus 18 Betul Berarti ada perbedaan Dua derajat Itu Berarti beda Berapa menit tuh Dua derajat itu Kalau satu derajat Kan 4 menit Kalau beda Dua derajat 8 menit Sebetulnya sih Enggak signifikan banget Tapi lumayan 8 menit Kalau lagi dikejar Ke bandara nih Udah masuk Semua kebelom Enak kan pakai Yang minus 20 Sebetulnya Bukan enak Enggak enak Gitu lah Tapi baru lagi sahur Tapi ada lumayannya Kalau misalnya kita lagi Mau keluar kota nih kan Kekejar Ini sholat subuh nih Masih sempat tuh Masih ada 8 menit Udah masuk Tapi menurut yang satunya Belum masuk Itu juga artinya Apakah cuma sholat subuh doang Apa Sholat yang lain juga Jadi perbedaan Waktu sholat itu Sebetulnya banyak Banyak Apalagi Sekarang Dengan teknologi Kayak misalnya nih Waktu zuhur Waktu jawal Gitu kan Waktu zuhur itu Misalnya Sekarang itu Ditentukan Sudah tidak lagi Di titik meridian Geser sedikit Tapi piringan mataharinya Sudah lepas dari Garis meridian Gak usah bongong Begitu ya Gue gak keren Soalnya Sudah taunya yang Bungus ola Yang jamnya digerakin Iya bener Jadi dia lengser terus Tapi ada juga Yang berpendapat bahwa Cukup Garis meridian Nah terus Waktu asar Ini waktu asar juga udah terkenal kan Antara Shafi'i dan Hanafi'ah aja Beda tuh Beda ya Kalau Shafi'i cukup Sudah Panjang bayangan sama Dengan bendanya Maka dia sudah Masuk asar Tapi kalau untuk Hanafi'ah Dia harus dua kali Bayangan Ini sebetulnya sudah ada Jadi kalau misalnya Titi badannya seseorang itu 100 meter Iya Dia udah kelihatan Sepanjang bayangannya udah setara Berarti itu udah masuk Kemudut Shafi'i Sedangkan menurut Hanafi'ah Sorean dikit Kira-kira jam 5 Kalau panjangnya kira-kira udah 2 meter Udah menjelang maghrib Betul Menjelang maghrib sih enggak Termasuk Makin Makin ke arah maghrib Sibuk kerja Ya Sibuk kerja Itu sudah ada Sibuk kerja yang selatnya jam 5 ya Selat asar Ada perbeda juga kan Di asar beda Sebetulnya maghrib Terus Isya Isya juga ada perbedaan juga Sebetulnya Tapi Enggak apa Tidak terlalu Tajam perbedaannya Terus waktu subuh Jadi sebetulnya perbedaan itu Sudah ada Dan itu sebetulnya Enggak harus dirisaukan Apalagi Koreksi-mengkoreksi Itu sebetulnya enggak Enggak usah Oke Itu poinnya berarti ya Jadi kalau misalnya Masyarakat bingung nih Akibat ada 2 pendapat Terkait dengan Waktu solat subuh Yang harus dilakukan Terkait itu apa? Dia percaya sama pemerintah Selesai Sebetulnya selesai Jadi persoalannya begini Saya kenapa enggak percaya sama pemerintah Orang 8 ada Orang BMKG ada Ulama-ulama ahli falaknya ada Big ada Planetarium ada Ormas masuk semuanya disitu Pakar-pakarnya semuanya masuk Ulama falaknya masuk semuanya Masa saya enggak percaya Apalagi yang harus diragukan Nah maksudnya begitu Kapasitas kehilangan masyarakat Yang jauh berbeda dengan Yang ngerti Horison aja barusan Kayak saya tadi tuh Masa mau enggak percaya gitu ya Iya Maksudnya gitu Jadi yakin aja sebetulnya Itu Nah Jadi saya ceritain gini Jadi Tadi sudah background Penetapan Iya kan Berbeda pandang Pasti banyak Itu loh Sebuah kenisayaan lah Pokoknya yang namanya perbedaan itu Dan akan selalu ada ya Akan selalu ada Nah tim ini Tim ini bermusyawara Mana yang lebih mas Mas Lahat Mana yang ini Kan gitu kan Maksud cari aja Iya Gitu loh Nah terus Sekarang Kayak misalnya nih Minus 20 Ada enggak sih Rujukan kitabnya Ada Oke Pendapat ulama Ibnu Yunus Terus Marakushi Terus belum lagi Kitab-kitab yang terkini Asiknya kalau menurut ulama Ada Ulama muda nih Enggak maksudnya Ada 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 dasar Pokoknya pasti ada landasannya Nah terus Apakah cukup dengan itu Sekarang kita buktikan Observasi Observasi turun Semuanya tuh Alhamdulillah Empiris ya Turun Di Labuan Bajo turun Di Banyuwangi turun Sekarang Sekarang kita tetap Yang namanya Tadi penelitian Akan tetap berlangsung Dan Kementerian Agama Sekarang nih Kita lagi mencoba Untuk membuat Robot Robot Observasi Pajar Untuk Memberikan pelayanan Ke masyarakat Biar yakin Seyakin Di yakin Itu sudah ada Datanya ada Observasinya ada Ini balik lagi ke yang Tadi waktu subuh beda Kalau begitu Sikap Dari kemenang Apa yang di Atau respons Seperti apa Atas pendapat Yang mengatakan Bahwa mereka punya Kriteri waktu yang berbeda Dengan waktu Sholat yang ditetapkan Oleh kemenang Mengajak diskusi Apa simposium bersama Gitu Atau Ada Itu ada Itu ada Itu ada Siap gak Kalau misalnya Pak Ismail ini Juga diminta untuk memaparkan Oh iya Harus Harus Karena memang kita juga punya data Punya hasil penelitian Nah Tapi untuk Untuk lebih Lebih Apa namanya Lebih komprehensif semuanya Ini saya Ada waktu mungkin Tiga bulan Dan saya juga minta nanti Dari BMKG Untuk Mereka juga Sepertinya lagi Mempersiapkan itu juga Jadi Kalau sudah memang Semua data Ada Kita akan kumpulkan semuanya Dari yang mulai Minus tiga belas Ada yang minus tiga belas Jadi Sudah terang banget Minus tiga belas Sudah menter lagi Iya Sudah mentereng banget Tapi Bagus Tapi itulah sebuah pendapat Saya bagus Saya butuhnya yang Batas yang Tapi nanti jadi Waktu sholatnya Mungkin agak singkat Karena memang pas Terbit matahari Sudah habis Waktunya Nah itu Itu pendapat ada Seperti itu Minus lima belas Hasil penelitian pun Itu semuanya Dari tiga belas Empat belas Empat belas Terus sampai dua puluh Dua satu Dua dua Itu semuanya ada Nah makanya Waktu pemerintah Mengambil Untuk kemasalahan Memang sudah berjalan Kan gitu Datanya ada Literaturnya ada Ya sudah Ada rencana gak Buat ngumpulin Ada 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 semuanya Insya Allah ada Itu kita akan kumpulkan Semua Semua peneliti Semua ahli Yang Yang Apa namanya Yang punya pendapat Seperti itu Tapi ada yang unik juga tuh Kalau misalnya kita ke Masjid-Masjid Itu kan suka ada Jadwal sholat abadi Ah iya jadwal sholat abadi Yang memang tau Bisa digeser-geser Itu kan Kalau jadwal sholat abadi Kan setahun ya Eh itu abadi Abadi Selamanya Lagi di terminal Udah sampai buluk Jadwal negara Abadi kan Itu akurat gak sih Kalau ingat gitu Dulu akurat Dulu Masih bisa gak Sekarang kita pakai Kalau untuk Sekarang mah Karena memang Kementerian kan Sudah ada jadwal sholat Perkabupatente Sampai si detail itu ya Udah detail Terus juga Perhitungannya pun Berdasarkan mungkin Ada ketinggian ekstrim Atau apa Kan gitu kan Ketinggian beda juga ya Beda nanti Ngaruh juga Ngaruh Ngaruh Berarti waktu sholat di puncak Sama di Jakarta itu beda Nanti kita lihat Tingginya ekstrim gak Terus gitu Mungkin Seperti apa kondisinya Dan memang jadwal yang kita buat itu Ini juga kita minta Masukan dari daerah Dari Kementerian Agama Yang ada di Kanwil Gitu loh Ini kita mau menerapkannya Seperti apa Kebijakan yang ada disitu Kan gitu Karena mereka juga punya ahli kan Gitu loh Sampai kecamatan Kabupaten Kabupaten Rencananya kita Kemarin itu ada surat juga Untuk kecamatan yang luas Kita juga nanti akan buatin Karena faktornya kan Bukan kecamatan kebupaten ya Tapi wilayahnya Luas Radius keberlakuan Waktu sholat ini Jadi kalau kita selama ini Pakai handphone kan Carian Waktu sholat Dia pake apa ya Dia ngacunya kemana ya Saya pernah gini nih Pak Ismail Saya pernah googling jadwal sholat Terus saya compare Sama jadwal sholat di Kemenak Yang sihat.kemenak.id Bedanya sampai ada It's okay lah Ada yang beda 3 menit 2 menit Renah juga sampai 7 menit Wah itu masalah Namanya itu Kalau ada yang seperti itu Saya berharap Kalau yang menemukan Seperti itu Langsung lapor ke kita Nanti kita coba Untuk bersurat Ke Website Penyedia aplikasi jadwal sholat Kita sih berharap Semuanya itu Sudah mengindu ke Ke Sihat Website yang menyediakan Dibi Mas Islam itu Untuk waktu sholat Kebayangkan itu Kalau bedanya Waktu maghrib Pas belum puasa Emang Lumayan Cuman yang hati-hati Sering itu terjadi Jadi bukan jadwal sholatnya Yang salah Ini juga harus perhatian juga Buat masjid-masjid Yang ada di Mana Di Masyarakat Di banyak tempat Jadi jadwal sholatnya itu sama Lah kok ajannya beda Kan dia makan dulu Ada ya Satu ada yang makan dulu Yang kedua ternyata apa Jam Ada yang udah mati Jam dimusolanya itu Yang terkadang kurang update Kemarin kejadian juga Ini kok bisa gitu kan Bisa apa Bisa beda Oh ternyata Bener sih Pas kita turun Ternyata Ada perbedaan Apa Perbedaan Waktu Di jamnya itu Gitu loh Apalagi jam yang Jam yang otomatis Itu juga Itu seharusnya juga bisa di update Gitu loh Kalau bisa Karena udah Kalau misalnya udah 3-4 tahun Kan mungkin ada Ada apa-apa gitu loh Saya juga gak tau Itu yang digital-digital Gitu ternyata Dan itu Kejadian di Jakarta Gak lama itu Makanya saya lihat kok bisa Saya kalau ngeliat seperti itu Terus terjadi Saya langsung Coba apa namanya Survei ke lokasi Ternyata memang Ada bedanya Oh pas bedanya Ternyata jam Luar biasa Kalau di musul Ada keterima saya Karena jamnya rusak Jadi Nah kalau misalnya Kita keluar kota nih Gak bawa jam Terus kita gak Ngedengar azan Katakan kita pergi Ke daerah yang minoritas Muslimnya minoritas Jadi Agak Agak Jarang lah Berengar suara azan Cara praktis Untuk mengetahui Masuknya waktu sholat Itu gimana Dalam keadaan kayak begitu Lihat hp Kalau gak ada sinyal Kalau gak ada sinyal Gak soalnya Kalau hp itu Pasti ke bawah-bawah Ini kalau gak ke bawah Juga balik lagi ke rumah ya Tapi Kalau udah masuk Dalam ke dalam hutan Ya udah Maka perasaan Boleh Ya bukan boleh Masa kita Udah dilatih Sekian tahun Sholat gitu Kita lihat matahari Tahu kan tadi Kalau asar bayangan Lihat aja Bayangan Otomatis udah pasti Niat matahari Mataharinya Kalau sekiranya ketutup Ya sudah memang Sebenarnya susah gitu Isa ya Isa kan gak Gila Isa sama subuh itu susah loh Ya iya Itu makanya Jadi Gak semata-mata ya Kalau itu Kalau di Apa Di Hutan kali ya Isa sama subuh itu Selain susah waktunya Masjid Arkibatnya juga susah Dimana Kan kalau misalnya asar Kan kita bisa lihat Matahari terbenamnya Kira-kira Mana nih Barat Terus kita agak Serong ya Ke Utara dikit ya Berapa derajat 25 ya 25 kalau Jakarta 25 aja Udah belajar Tapi emang orang Islam Mesti tau itu Itu kan ada mataharinya Kalau bisa Sama Ya itu kalau Lagi Daki gunung kan Anak-anak pendaki Terkenal loh Jadi Saya naik ke Pangrano Ada orang sholat Yang rombongan ini Yang ada pesono Rombongan kedua Nggak ada Ketika-tika Kan nebak-nebak doang Ya makanya Kalau setiap mau Apa Travel Itu semuanya disiapin Kompas kali ya Kompas Jadwal sholat Daerah yang mau ini Gitu Soalnya Iya Nanya Sinyal apa Dikuneng Enggak emang Saya juga Alhamdulillah Kalau kegiatan itu Jadi jadwal sholat itu Disiapkan juga kan Untuk kegiatan ini Jadwal sholat ini Ini Kan gitu Untungnya Sekarang Dimudahin sama HP Nah Kalau tetap Misalnya kita Nggak ada Nggak ada apa namanya Sumber yang bisa kita percaya Itu udah rusuh lah Iya rusuh Udah ada ringan Bahwa Ya selama ini Kamu sholat ini kan Dan itu Kalau misalnya Keder Apa Tersasar Tapi kalau nggak tersasar Ya insya Allah Kita sudah punya persiapan Insya Allah Walaupun kita travel ke hutan pun Kita udah punya persiapan Jadwal sholat yang biasa Seperti ini Kalau emang hatinya udah terpaut Sama keinginan Untuk meninggalkan sholat Pasti udah prepare ya Ya Insya Allah Insya Allah Pasti sih Kalau bedanya ilmu falak Sama ilmu hisap Sama Falak itu kan Di dalamnya ada hisap Ada rurya Jadi falak itu Falak itu berbicara Jadi metode yang ada di falak itu adalah Satu hisap Teori Ruryat itu observasi Gitu loh Jadi Ruryat Observasi Diteorikan Teori Dibenarkan oleh Ruryat Jadi ilmunya itu mantep tuh Diteorikan Diobservasi Diobservasi Diteorikan Terus Sampai sekarang Akhirnya penelitian Waktu subuh Terus Ruryatul hilal Pengembangan alat-alatnya Juga Terus gitu kan Iya Untuk terus Matahari Menghitung matahari Ternyata Terus-terusan Terus-terusan Ditembangkan Dan sekarang Alhamdulillah Teman-teman di pesantren itu Sudah mengembangkan itu Perhitungan Anak-anak milenial Sekarang Tau gak sih Ilmu falak itu Tau Nihil Alak Hitam itu bajunya ya Suster Nggak nonton Jadi Kesimpulannya Atas perbedaan Kriteri waktu Shalat subuh itu Umat Islam Ya It's okay Nggak jadi soal Nggak jadi masalah Percaya ikuti Sama Dual yang sudah ditetapkan Kemenag ya Karena memang Kemenag sudah menentukan Itu kan berdasarkan Pertemuan Para ahli Sudah Sudah ada Kitabnya Sudah ada Apa Observasinya Kan gitu Nah terus Memang banyak pilihan Si peneliti ini Seperti ini Si peneliti ini Seperti ini Si peneliti ini Nggak mungkin Semua diakomodir Iya 14, 15 Sampai 21 Misalnya 22 Semuanya diakomodir Misalnya Ganti-gantian gitu kan Besok makanya Yang lebih siang Besok yang Pasti harus memilih Salah satu Memilih salah satu Dan perbedaan itu Adalah keniscayaan Pasti ada Yang penting saling menghormati Jangan Berpecah belah Jangan berpecah belah Dan jangan Azan Saling apa namanya itu Saling mendahului Iya Sesama muazzin Dilarang saling mendahului Saling mendahului Kompak aja Ada tuh di daerah Sagi dulu Di daerah sholat Azan aja Lewat Yang 4, 15 Atau 4, 30 Karena mereka tahu Waktu sholatnya itu Setengah 4 Saya nanya ke tokohnya disitu Beliau bilang Ini kearifan Yang dilakukan oleh Tokoh-tokoh agama Waktu dulu Karena kan Mereka masuk pada Di ladang Iya betul Ada jauh waktu ya Saya kaget nih Setengah 5 Azan apa nih Maghrib Belum Masa udah jauh kan Orang saya juga Dapat informasi Jadi Untuk di Arab Saudi Itu kalau Lagi bulan puasa itu Ternyata jadwal Isanya itu agak lambat Karena ada jadwal Waktu buat buka Buat buka Buat yang Jadi Jadi gak Gak mesti harus Letterlock bahwa Hukumnya itu seperti ini Luas Luas itu Sangat luas Betul Betul Nerimanya juga luas Tapi kalau itu Secara asosiasi internasional Nanti ilmu Disepakati Oh itu disepakati semuanya Disepakati semuanya Gitu Karena memang Hasil penelitian Kan gitu Berarti dia Secara asesan Juga ada ASEAN kan harus Musli Ada Organisasi Yang di bidang Istri Itu tadi Yang saya bilang Di Mabim 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 itu Kalau gak salah Menteri Agama Brunei Indonesia Malaysia Singapura Singapura Pernah kumpul Tengah Dua tahun lalu Bicara tentang Oh yang 2017 Di sini Terus juga Setelah itu Kita pertemuan di Jogja Itu membahas tentang Kriteria Apa namanya Penetapan Apa gitu Kalender 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 Malaysia Singapura Singapura Brunei Indonesia Itu Nah Di setiap-tiap Negara itu Punya Ahli Falak Filipina Kenapa gak ikut ya Belum Tapi kayaknya Lagi dibahas Lagi dibahas Untuk Biar masuk juga kan Saya juga dapat Telepon itu Sering dari Filipina Untuk Maksudnya komunitas muslim Di Filipina Banyak juga Mereka Mereka menanyakan Kalau lagi Sidang isbat Bagaimana Berarti Boleh Boleh Saya juga pengen itu Agalok Agalok Mahal kita Jadi Ini yang menarik itu Di Al-Quran itu Kita diminta Untuk Tidak Berpecah belah Bukan Tidak berbeda ya Karena Kalau berbeda Sudah pasti Wala Tafara Janganlah kalian Berpecah belah Iya Betul Jadi yang dibutuhkan oleh kita Adalah kearifan Untuk menerima Perbedaan Yang pasti ada ya Perbedaan Kenisayaan Tidak boleh mengklaim Bahwa Nah itu yang saya suka Jadi jangan mengklaim Jangan mengklaim Jangan mengklaim Pendapat itu Paling benar nih Betul Jadi Kita kan gak bisa Memaksakan Keyakinan beragama kita Ke orang lain Betul Masing-masing ada dalilnya Dan memang Yang dijaga itu ya Kita nih Pemerintah itu ya Menjaga itu Kemaslahan Mana yang lebih masalah Pokoknya kalau dalil Udah ketemu dalil Yang ada toleransi Nah betul Ketemu hujah Yang ada saling menghargai Jangan saling cacimaki Gara-gara berbeda Betul Saya lebih setuju itu Jadi Kasih closing deh Buat Warga muslim di Indonesia Terkait dengan Fenomena Waktu subuh Yang dianggap Kontroversi Terkait dengan Kami berharap bahwa Yang sudah Ditetapkan oleh Pemerintah Bahwa Waktu subuh Minus 20 itu Sudah Ya Diakini Diakini Mantap Itu Patokan Patokan Dan Kalau Kalau Ada perbedaan Kita pahami bahwa Ya memang Perbedaan itu adalah Sebuah kenisayaan Pemerintah gak mungkin Mengakomodir seluruhnya Pemerintah lakukan adalah Buat kemasalahan Selama ini Sudah berjalan Minus 20 Ternyata literaturnya Juga ada Hasil observasinya Juga ada Ini menambah Keyakinan buat kita Semuanya Jadi Solat subuhnya Yakin Dan Mantap Mengikuti pemerintah Mantap Ya Betul Kita ngomongin Waktu solat subuh Solat subuh Enggak Ya gak boleh Thank you ya Teman-teman Kalau dirasa Video ini Bermanfaat Teman-teman bisa Klik tombol Like Subscribe Dan share Supaya manfaat Video ini Bisa dirasakan Oleh Lebih banyak orang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum